Akibat beton tak lagi kokoh menahan berat, bangunan pasar ikan kuantik di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi akhirnya roboh. Ya, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Bangunan yang sudah berumur dan berada di tepi pesisir laut timur Sumatera ini membuat beton tidak lagi kokoh menahan beban akibat lapuk termakan korosi air laut hingga akhirnya bangunan pasar ikan kuantik pun roboh. Pedagang yang tahu bangunan akan roboh mulai memindahkan barang dagangan keluar dari dalam pasar. Tiang-tiang beton penyangga bangunan yang ada dalam air laut mulai patah, akhirnya bangunan pun ambruk. Bangunan pasar sudah berusia puluhan tahun dan digunakan untuk istirahat serta menaruh barang-barang para pedagang ikan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ambruknya bangunan ini. Nanti akan kita pasang polis lain untuk memberikan tanda kepada masyarakat bahwa ini tempatnya cukup berbahaya karena bangunannya belum roboh seluruhnya, sehingga menjaga jangan sampai dibulukan korban jiwa. Pedagang berharap pemerintah setempat mau membangun kembali bangunan serupa untuk aktivitas mereka. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis Ali, AINews melaporkan.